Kita ingin bertanya sebenarnya seberapa besar sih toleransi dari seorang Inaya Wahid Ini demokrasi, kita beda-beda Itu sebabnya saya harus menghargai identitas kamu Karena kamu beda Itu yang penting, jadi kita menghargai yang lain dulu, itu dulu Gini, bapak itu bukan tipikal orang yang gini Kamu gak boleh ke kanan, kamu gak boleh ke kiri, gak gitu Tapi beliau akan ngasih tau Kalau di kanan, kamu lihat gak nanti ada apa Ada apa yang akan kamu temuin di kanan Apa yang akan kamu temuin di kiri Jangan sampai cuma bisa berkomentar Tapi gak ikut memberikan solusi Jadinya provokasi, jadinya hoax gitu Saya pribadi kan saat hari ini nih ya Gak cuma sedih aja ngeliat Palestina gitu Tapi juga ngeliat kondisi politik di Indonesia gitu Ngeliat kondisi Indonesia gitu Dan itu ya beberapa kali kayak bikin Kalau udah bapak, bapak ngapain ya? Itu yang namanya kesetaraan Setuju gak bu? Setuju Pokoknya, kelompok apapun Grup apapun Yang kemudian memberikan kekerasan Yang kemudian meniadakan keberadaan kelompok lain Gak usah ditemenin Halo Sobat Damai Salam Pancasila Mari kita serukan Indonesia damai Indonesia tanpa kekerasan Dan Indonesia harmoni Senang sekali saya Anjana Demira Dapat kembali hadir menyapa Anda Dalam podcast Cafe Toleransi Nah, akhir-akhir ini Dengan banyaknya suku, ras maupun agama di Indonesia Tentunya sejak kecil ya Kita sudah diajarkan untuk menanamkan Nilai-nilai toleransi kepada sesama Tetapi, apakah kalian mengenal betul sosok Bapak Toleransi Indonesia Yang juga merupakan Presiden keempat Republik Indonesia? Hayo, kita tes Ada yang ingat? Ada yang ingat? Betul sekali Almarhum Dr. Kiai Haji Abdurrahman Wahid Yang dikenal dengan karakternya yang inklusif terhadap berbagai perbedaan di negeri ini Nah, apakah sikap yang tercermin dari seorang almarhum Bapak Gusdur ini Menjadi warisan untuk putri-putrinya di masa sekarang? Well, di episode spesial Hari Toleransi Internasional tahun 2023 ini Sebuah kehormatan bagi kita semua Ada yang sudah hadir berkenan di sini bersama kita Seorang wanita tangguh Putri keempat dari almarhum Gusdur Dengan gayanya ya Kita gak usah lah, kita gak usah Kita udah tau semua di sosial media nih Gayanya nyentrik Paling berani bersuara Tapi mungkin kita gak tau apakah benar berbeda dari karakter kakak-kakaknya Atau seperti apa Langsung saja kita sapa Inaya Mulan Dari Wahid Halo Jena Hai semuanya Sobat damai panggilannya Hai Sobat damai Halo, apa kabar? Kak Inaya, gimana kabarnya ke sini? Kabarnya baik Senang banget bisa ada di sini hari ini Nah Selamat Hari Toleransi Selamat Hari Toleransi Kalau misalnya kita lihat ya Pasti udah sering ada di FYP Atau kita lihat di sosmed Kak Inaya ini makin ke sini Makin sering Kesana Makin sering kesana Gak balik-balik Makin apa ya Menyuarakan dengan bebas Tapi buat kita gak berhenti ketawa Mulutnya makin gak bisa dikendalikan gitu ya Apa ya Gak ada ini ya Kayak Aduh sebagai anak presiden nih Maunya kalem-kalem aja lah gitu Gak ada ya Gak pengennya sih gitu ya Nah Sobat damai mungkin Di episode kali ini Kita gak membahas Seperti yang mungkin teman-teman udah nonton Bahwa privilege-nya seperti apa Sebagai anak seorang presiden Kita gak akan ngebahas Cuma kita lebih Apa ya Di sini Kita ingin bertanya Sebenarnya Seberapa besar sih toleransi Dari seorang Inaya Wahid Karena Kita tahu bahwa Bapak Almarhum Merupakan Bapak Toleransi Nah sebenarnya Kenapa bisa disandang Dengan Bapak Toleransi Mungkin bisa diceritain sedikit Gak ada itu Cuman brandingnya Beliau aja Berusaha Enggak Enggak Kenapa Kalau beliau sih ceritanya Jadi zaman dulu Beliau itu kan sekolahnya Di Al-Azhar ya Al-Azhar Al-Azhar yang Ori Bukan yang KW Jadi di Mesir sana Terus Saya bilang sekolahnya Saya gak bilang lulusnya Karena sekolah sama lulus beda Bapaknya Bapak saya gak lulus Sekolah aja Nah terus kemudian lulusnya di Baghdad Nah di Irak Nah waktu disana Beliau itu selalu cerita Beliau banyak ketemu Dengan kelompok-kelompok yang berbeda-beda Ada teman-teman Teman-teman Apa namanya Kristen Koptik Di sana Gitu ya Salah satu yang besar Ya kan Kelompoknya di sana Terus ada teman-teman Yahudi sana Ada segala macem Segala macem Nah itu yang bikin beliau tuh Jadi sadar kayak Ah dunia tuh Beneran Warna-warni ya Gitu beda-beda banget Dan Interaksinya sama mereka-mereka itu Yang berbeda-beda Terus kemudian Gus Dur itu dulu Melakukan perjalanan Dari Bener-bener dari Baghdad Irak itu Sampai ke Eropa Kerja Apa segala macem Gitu ya Serabutan Terus pindah negara lagi Gitu terus Dan itu Bikin beliau jadi ketemu dengan banyak orang Dan belajar Dari banyak orang Terus akhirnya bener-bener Ya itu yang Yang kemudian Pulang Beliau menyadari Gak bisa ya Kita tuh bilang Ah kelompok gue nih Yang paling Paling keren Yang paling oke Yang paling benar Ah Gue gak suka sama lu Fanbase lu beda Gitu Gak bisa begitu Satu fanbase aja Bisa bertengkar sekarang Kamu sukanya Suga kan Aku kan Sukanya Aku sih Jumbo Kamu sukanya Jumbo Aku kan Jumbo Jadi beda Itu aja Udah bisa Bantem Akhirnya Gus Dur dengan Berbagai macam Pertemuan itu Malah belajar Banyak banget Kalau itu tuh Sebenernya kekuatan Bener sih Karena dengan kita Kuliah di luar Privilege Dapet di luar pun Itu pun kita Membuka Insight kita Bahwa kita ketemu Dengan banyak orang Nah tapi Berarti dari dulu Kan berarti Pada zaman itu Mungkin Kak Inaya masih umur berapa ya Di saat Gus Dur melakukan semua Ya belum lah Belum Gus Dur aja Belum nikah Iya berarti Masih lagi ngejar-ngejar Nyokap Wow Dan masih ditolak Bekali-kali Berarti dari saat Sebelum nikah Sampai akhirnya Punya anak Dari kecil terbiasa Melihat seperti itu Iya Itu satu Terus yang kedua Sebenernya ini Sebenernya yang juga Paling penting Bukan hanya ketemu Dengan orang yang berbeda Karena banyak juga Orang-orang yang sekolah di luar Ketemu dengan kelompok yang berbeda Tapi tetap aja Ada yang pola pikirnya itu Kemudian juga Enggak Enggak berubah Iya gitu Tetap Kemudian Ngerasa kelompoknya Yang paling benar Nah jadi yang juga penting Adalah keterbukaan Dari sikap kita Terus Apa namanya Gus Dur itu juga Memang belajar banyak banget Tentang hak asasi manusia Iya Misalnya Saya rasa perjalanan spiritual Gus Dur juga ya Itu yang membentuk Jadi pada akhirnya Gus Dur belajar Kita tuh gak berhak Ngomong orang lain tuh Saya tuh lebih baik Daripada orang lain Itu tugasnya Tuhan yang menilai Kalau penilaian nanti Biar malaikat aja Itu jabdesnya Bukan jabdesnya manusia Benar-benar Kalau berkaitan dengan spiritual juga Kita boleh tahu gak sih Sebenarnya sedekat apa Gus Dur Dengan berbagai tokoh Maupun umat agama Karena kalau kita lihat kan Dari berbagai elemen saja Gus Dur benar-benar didatangi Dengan semua tokoh agama gitu Sebenarnya sedekat apa sih Kak? Iya deket banget Maksudnya gini Dalam artian Gus Dur sering banget Kerjasama-sama mereka Dan Gus Dur itu Dengan jelas Membedakan Antara gini Kalau saya Misalnya Membela haknya Anjana Bukan berarti Saya selalu setuju Sama Anjana Atau bukan berarti Saya percaya Apa yang dipercayain Anjana Itu dua hal yang berbeda tuh Gitu Anjana juga gak harus Setuju sama saya Anjana juga gak harus Kok percaya Apa yang saya percaya Kalau dia gak percaya bahwa Ya tadi itu Saya gak percaya Junkuk lebih paling ganteng Ya terus kenapa Gitu Dan gak harus Gitu gak wajib Kita punya Hal-hal yang kita percaya sama Tapi saya Menghormati Haknya Anjana Bahwa dia bisa Dia boleh Dan itu dilindungin Gitu Jadi itu aja dulu Paham bahwa Semua orang juga punya hak Semua orang punya Kesempatan yang sama-sama saya Punya hak yang sama-sama saya Posisinya sama-sama saya Mereka gak lebih spesial Iya semuanya punya tempatnya Masing-masing Selain disebut sebagai Bapak Toleransi Indonesia Kan beliau juga disebut sebagai Bapak Tionghoa Indonesia Bahkan setiap perayaan Imlek Beberapa kelenteng tuh Selalu mendoakan Almarhum Gusdur Sebagai bentuk perhormatan Nah Mbak Inaya melihat Bapak dikagumi Dihormati Sebegitu besarnya Seperti apa Dulu ya Kakek saya Waktu meninggal Itu bapak saya Umurnya 13 tahun Bapak saya ikut Kakek saya Dalam sebuah perjalanan Terus mereka kecelakaan Terus kakek saya meninggal Waktu itu kakek Posisinya Baru aja Saya jadi Menteri Di Indonesia Nah Habis itu Di dalam mobil Dari perjalanan dari Bandung ke Jakarta Itu bapak saya ngeliat Orang-orang itu memberikan Penghormatan ke kakek saya Terus dia bilang gini Bapak saya waktu itu ngomong gini Wah Apa yang lebih hebat Daripada di Apa namanya Meninggal dengan kondisi Dicintain begitu banyak orang Orang memberikan penghormatan gitu Akhirnya Bapak tuh Melakukan itu Tapi Kemudian Bapak juga sadar Dan gini Bapak saya meninggal Dengan kondisi mungkin Jauh lebih besar Berkali-kali lipat Lebih besar Daripada kakek saya Gitu ya Tapi Beliau sadar Untuk bisa dicintain Sebegitu banyak orang Yang perlu dilakukan sebelumnya Itu adalah Mencintai orang dulu Gitu Jadi beliau itu Apa ya Istilahnya Ngasih dulu Gitu Lalu nanti pasti orang akan ikut Itu sih yang Saya rasa paling penting Value paling penting Yang dikasih ke Bapak Jadi Kita gak usah mikirin Kita dapat apa nih Tapi kita udah gak siapa Itu sih yang paling penting Bener sih Give more Karena ya Dalam agama pun juga ya Dengan kita memberi Sebanyak-banyak Kita akan mendapatkan Walaupun kita gak berharap Timbal balik itu Tapi memang memberi aja Sebesar-besarnya Nah Berarti dari Dulu Dari momen Bapak almarhum Meniti Toleransi Dan lain sebagainya Pastikan Kak Inaya Juga dari kecil Sering diajak Sama Bapak mungkin Ikut kunjungan Terus dikenalkan juga Dengan tokoh-tokoh agama Sampai sekarang masih Dekat Hubungannya seperti apa Iya masih deket Makanya kayak tadi ya Soal Tionghoa itu Itu jadinya Bapak itu Fokusnya ada di hak-haknya mereka Semua orang punya hak yang sama Jadi ketika Mungkin Mungkin banyak teman-teman di Indonesia Terutama teman-teman yang Apa namanya Generasi Milenial Bawah sampai Kemudian Gen Z Mungkin gak tahu Kondisi sebelumnya itu Kayak apa Kondisi sebelumnya Jadi Teman-teman Tionghoa itu Bahkan gak boleh punya Nama Tionghoa gitu Mereka harus ganti nama Gitu ya Harus ganti nama Yang Indonesia Terus kemudian Mereka Jangankan Imlek gitu Ngayain Imlek Dulu kalau lagi Mereka Saya punya teman yang cerita Dulu kalau Waktu dia kecil Kalau mau ngayain Imlek Keluarganya Yaudah dia dijemput Dari sekolahnya Bilangnya Ini Ada keluarganya sakit lah Atau apalah Gitu-gitu Dijemput Terus mereka akan Nutup rumahnya Rumahnya benar-benar ditutup Pokoknya gak boleh ada orang Luar yang lihat Terus baru mereka Ngayain Imlek Di dalam Dan itu gak boleh rame Beda banget sama hari ini Yang penting itu adalah Haknya Identitasnya dikembalikan Identitasnya diingetin Eh Anjana Kamu tuh perempuan Indonesia loh Kamu punya hak yang sama loh Sama aku Itu tuh Nah itu bikin Apa namanya Friendshipnya itu Jadi Sampai sekarang Jangankan Jangankan saya Konakan-konakan saya aja Itu mereka Masih tetap Oh apa namanya Kalau ketemu apa Segala macem Ini banget gitu Jadi ikatannya Jadi sangat kuat Jadi kuat banget gitu ya Nah Ini menarik banget sih Karena mungkin kalau dari Aku sendiri gitu ya Mengetahui bahwa Bapak Al-Mahrum Gus Dur Adalah Presiden keempat Cuma pada saat itu tuh Kayaknya aku masih Kecil banget Jadi Di kepalaku tuh Belum ada gitu Sosok seorang Al-Mahrum Gus Dur Itu seperti apa Yang di kepalaku saat ini nih ya Hanya Bapak Presiden keempat Dan sosoknya serius Karena kita ngeliatnya dari foto Lebih sering dari foto Belum ada social media Kayak sekarang Belum ada semuanya Nah jadi aku pribadi pun penasaran Sebenernya seorang Gus Dur itu Kepribadiannya sehari-harinya tuh seperti apa Gus Dur itu Saya selalu bilang Gus Dur itu sebenarnya dia Part time job ya Sebagai Presiden Kalau full time jobnya Sebagai stand up komedian Oh iya Pantesan Pantesan apa Seperti Dia yang asli Stand up komedian yang asli Itu Gus Dur Oh gitu Dulu Gus Dur itu Bahkan kayak pidatonya Orang nunggu Kenapa? Karena pasti akan ada Lucu Iya gitu Dulu gak kayak sekarang ya Stand up komedian tuh Belum ada Kayak gitu Belum ada Jadi Ngomong sedikit Enggak Gak diawain Paling ilang aja Gitu Besoknya ilang Terus pas jamannya Gus Dur Semua orang ngomong Gitu Iya Apa namanya Jadi Ya itu Gus Dur orangnya kayak gitu Dan Gus Dur tuh orangnya santai banget Dia bener-bener Apa ya Dia bener-bener fokus pada Apa yang penting Jadi yang penting itu adalah Kan semuanya udah ada Di undang-undang ada Kalau misalnya kamu adalah seorang muslim Semua di Al-Quran ada Ada Kalau kamu Apa Kristen Semuanya kita ada Pokoknya Udah ikutin itu aja Sebelum panduannya udah ada Sisanya yang bikin ribet kan manusia sendiri Karena pikirannya beda-beda Salusulnya beda-beda Terus kemudian ada Ya ada ego Ada apa-apa seberapa macam Nah kalau Gus Dur Makanya kenapa Belum suka ngomong Gitu aja kok repot Karena semuanya sebenarnya Gak perlu direpotin Gak perlu direpotin Udah ada Jadi gitu sih orangnya Terus bener-bener yang kayak Gini ini yang paling penting ya Gus Dur itu Apa yang Apa yang beli omongin Itu yang dilakuin Jadi Aksinya sesuai dengan perkataannya Iya seringkali orang tuh tau Gus Dur Bukan dari apa yang diomongin Gus Dur Tapi dari apa yang dilakuin Gus Dur Jadi ketika misalnya orang bilang Oh Gus Dur itu Bapak Toleransi atau apa Itu ya karena mereka ngelihat Apa yang dilakuin Kebijakan yang dilakuin Sikapnya sehari-hari Jadi bukan karena Apa ya Bukan karena Ya Maksudnya orang bisa berbicara Karena memang aksi yang dilakukan Seperti itu Bukan jargon-jargon Atau gimmick-gimmick Wah jargon seru nih Nah kalau kita Balik lagi disini Kalau ngomongin toleransi Gimana sih Cara Seorang Gus Dur gitu ya Mengajarkan Toleransi Ke anak-anak perempuannya gitu Apa yang diajarin Bapak Atau Bapak tuh gak ngajarin Tapi lebih Ngasih lihat ke Anak-anaknya Atau seperti apa sih Ya kestaraan Itu yang paling penting Ketika kita ngomongin toleransi Apa sih kestaraan kan Mau ngomongin perdamaian apa Ya kestaraan lah Yang paling jelas gitu Jadi Bapak tuh gak pernah Misalnya ngebedain Anaknya laki-laki Perempuan gitu Makanya saya selalu cerita gitu ya Saya sering banget cerita Kayak Bapak itu Teman-teman saya Yang perempuan Itu biasanya Kalau jam 9 Jam 10 malam Itu udah diteleponin tuh Sama orang tuanya Kok belum pulang Kok ini Saya gak pernah Saya pun juga diteleponin Diteleponin kan gitu Terus Bapak saya pernah satu kali Saya lagi di orang tamu Eh ternyata Bapak saya masuk Gitu Bapak saya baru dateng gitu kan Wah saya cium tangannya Oh Bapak saya kaget Hah jam berapa ini Gitu Jam 10 malam pak Hah Kok tuh men kamu udah di rumah Gitu Hah Enggak ini baru mau berangkat Oh kontesan Gitu Kata Bapak saya Nah bagi duit Gitu Ya udah Jadi Itu Bapak saya gak pernah mau Enggak gini Bapak saya memberikan otonomi Itu langsung pada anaknya Jadi gak ada tuh ceritanya Kamu harus kesini Harus begitu Gak ada Jadi bener-bener Kamu maunya apa Dia percaya anaknya bisa memegang tanggung jawabnya Bisa memikul tanggung jawabnya Bukan hanya itu Tapi itu salah satu bentuk pemberdayaan Membuat keputusannya sendiri Itu otonomi Itu ada di kita Saya yang menentukan Hidup saya Saya yang tau Termasuk waktu misalnya kayak Rambut saya di chatping Gitu ya Kok saya panik Langsung ngadu ke Bapak Rambutnya dia tuh di chatping Lepas Terus Bapak saya cuma dateng Rambut kamu di chatping Iya Ini Bapak saya nanya Kalau buat yang bingung Ya karena dia gak liat Gitu kan Nah terus Rambut kamu di chatping Iya Kamu tau gak Secara pikir itu gak boleh Tau Kamu Terus Hasilnya gimana Banyak yang marah-marah Banyak Terus Publik gimana Banyak yang marah-marah Iya Terus kamu gak apa-apa Gak apa-apa Kamu siap ngadepin Siap Terus Bapak saya noleh ke kakak saya Dia aja gak kenapa-kenapa Yang ngadepin Kok kamu Sibuk sendiri Ribet sendiri Kenapa sih Iya Yaudah Pemberdayaan Betang jawab Terhadap hidup kita sendiri Pilihan sendiri Itu Itu sih Maksudnya titik yang harus kita pelajarin Bahwa memang yaudah Bukan sekedar kita memberikan Otonomi Banyak yang Saya memberikan otonomi Tapi ternyata gak sepenuhnya Jadi mungkin Banyak yang definisi-definisinya Tapi kayak Ah gak sepenuhnya memberikan Masih ada Pertentangan dan lain sebagainya Cuma memang harus dilakukan dengan aksi seperti Bapak Almarhum sih Nah kalau ngeliat Kak Inaya kan ada agak berbeda nih Dari kakak Kakak-kakaknya nih ya Nah sebenernya Apa ya Bapak gak pernah nyaranin ikutan politik atau apa gitu Atau kalau dari Kak Inaya sendiri kayak Apa ya Kenapa memilih apa menyukai memang Gak mau ah gak mau ke situ Wah saya mau menyuarakan dengan sebagaimana seharusnya Kenapa saya gak memilih jalur politik Dan lebih memilih jalur seni gitu misalnya Ya karena saya gak wajib jadi jawab Tapi itu seriusan Karena ayah saya gak merasa seseorang itu wajib begini atau begitu Nah jadi semua itu sekali lagi pilihan Dan ayah saya itu orang yang sangat apa ya Orangnya egaliter Dan sangat percaya penuh pada kekuatan masyarakat Kekuatan sipil Karena Gus Dur itu Orang itu kenal Gus Dur Karena beliau presiden Tapi itu presiden itu cuman bagian kecil aja dari hidupnya Gus Dur Sisanya Gus Dur itu adalah penggerak sosial Penggerak sosial itu apa Kalau bahasa sekarangnya itu mungkin Influencer D.O.G D.O.G Influencer Dan Gus Dur itu influence-nya gak main-main Dia gak meng-influence orang untuk belanja Beliau gak meng-influence orang untuk miara macan di rumah gitu Misalnya enggak Tapi bener-bener meng-influence orang untuk bergerak, berdaya gitu Itu yang paling penting Jadi ngembalikan kekuatan balik ke masyarakat Simple gini aja deh Saya punya cerita dulu suatu hari pas lagi lebaran Ini mau open house Sebelumnya gak pernah ada tuh ceritanya open house Istana dibuka untuk umum gitu gak ada gitu ya Nah itu terus Gus Dur kemudian melakukan Ya udah lebaran kita open house buka untuk semua publik Terus mau siapa aja boleh datang gitu kan Terus kemudian tiba-tiba pas udah siap nih Gus Dur lagi duduk Terus apa namanya Staff-staff di istana tuh pada kaca kusuk-kaca kusuk gitu Apa sih ada apa sih gitu Terus nanya ada apa sih kalian nih ngomongin apa Ini pak ini kita bingung mau gelar karpet apa enggak soalnya karpetnya masih baru gitu Terus kenapa ya kalau nanti digelar nanti di injek-injek sama orang-orang nanti kotor gitu Terus ini kan yang datang ya gak semuanya misalnya kayak pejabat atau apa Iya paham-paham Terus bapaknya cuma ngomongin doang Eh itu karpet dibeli pake uang rakyat Mau rakyat itu guling-guling di atas karpet Mau mereka injek-injek itu punyanya mereka Mereka yang bayar Terserah Iya bener Iya kan Tapi mengembalikan poin itu Bahwa kekuasaan itu bukan untuk satu pihak ketentu Dan untuk apa namanya bukan hanya untuk penguasa Tapi miliknya publik Miliknya rakyat The real democracy Bener sih demokrasi karena sebagai rakyat kan Toh kita yang bayar Toh kita yang bayar semuanya gitu sebenernya kan ya Kalau dari sisi kacamata rakyat nih Tapi kan kalau Kak Inaya ini kan dikenal sebagai aktivis yang kritis ya kan Kita mau tau dong sebenernya gimana sih Kak Inaya ini menerapkan pemikiran modern Seperti demokrasi, hak asasi manusia dalam setiap pilihan Tapi menuju ke majuan bangsa Jadi dari pemikiran modern itu untuk kemajuan bangsa Iya sebenernya itu yang saya senang ya dari ayah saya ya Ayah saya itu dia nyari ilmunya tuh jauh banget gitu Tapi kemudian dibawa ke lokal Ke sesuatu yang lokal Jadi ayah saya itu selalu bilang kayak segala sesuatu itu harus balik gitu Ayah saya itu dulu anak-anaknya itu Beliau gak terlalu setuju Kalau anak-anaknya itu sekolah di luar negeri itu S1 Jadi beliau pasti akan minta anak-anaknya S1 di Indonesia Kalau setelah itu mau ke luar negeri gak masalah Alasannya apa? Saya kenal dulu Dengan bangsa sendiri Dengan bangsanya gitu Dengan masyarakatnya gitu Nah itu yang paling penting Ayah saya itu bahkan salah satu Salah satu nasehat sebelum meninggal adalah Sering-sering dengar radio dangdut Kenapa? Karena itu Mencintai musik Tapi itu gambaran dari apa yang terjadi di publik Jadi mendengarkan apa yang didengarkan publik Nonton apa yang ditonton publik Itu penting banget Untuk tahu kebutuhannya mereka sebenarnya apa Keinginannya mereka sebenarnya apa Nah itu yang paling penting Jadi hal-hal kayak gitu sih Yang sebenarnya kemudian Saya rasa Modernity itu Tadanya di Di kepala Untuk kemudian sebenarnya adalah Nyari solusi Buat permasalahan kita Tapi masalahnya dimana? Ya disini Jadi tetap harus kakinya harus ajak Kepalanya boleh kemana-mana Kakinya tetap harus ajak disini Buat apa? Sekolah jauh-jauh Kalau kemudian Tidak buat Tidak buat Indonesia Benar sih Ya mungkin Itu juga ya Banyak yang sekolah jauh-jauh Akhirnya memilih untuk lanjut kerja di luar Tidak balik lagi ke sini Itu kan sebenarnya padahal Dengan kita mengglobal Kita punya koneksi global Itu akan sangat membantu Negara kita sendiri Kenapa? Ya karena kadang-kadang banyak dari mereka Yang kemudian juga kesulitan Untuk pindah ke Indonesia Dalam hatian Dalam hatian Tidak ada Apanya ya Apa bahasanya Tidak ada infrastrukturnya Atau kemudian Ketika di Indonesia Ilmunya tidak bisa dipakai Dan segala macam Tapi tentu saja Saya rasa sih Itu tetap harus jadi PR Barang-barang Baik yang ada di luarnya sendiri Maupun ada yang di dalam Sama-sama saling menguatkan Untuk bangsa ini ya Nah Kalau tadi kan Kita sempat mendengar ceritanya Memang Bapak memberikan Otonomi full gitu ya Tapi selain Tadi sempat denger Berarti Bapak gak ngebolehin S1 di luar Nah bukan gak ngebolehin Bapak gak Sebenernya gak terlalu setuju Kalau misalnya saya bilang Saya maunya S1 di luar Dan saya punya argumen yang oke Boleh Boleh Ada gak sih yang Bapak Apa ya Batasan-batasan yang Bapak Jangan deh Atau gak boleh gitu Gini Bapak itu bukan tipikal orang yang gini Kamu gak boleh ke kanan Kamu gak boleh ke kiri Gak gitu Tapi beliau akan ngasih tau Kalau di kanan Kamu Lihat gak nanti ada apa Ada apa yang Apa yang akan kamu temuin di kanan Apa yang akan kamu temuin di kiri Udah Kalau kita udah tau Keputusannya ada di tangan kita Kan kita yang tau Kita yang paham Kamu mau tolong jawab gak Yaudah tau jawab aja Kalau ke kanan dapetnya apa Ke kiri dapetnya apa Itu sih sebenarnya yang menurut saya yang lebih penting Instead of gini Jadi orang itu paham Kenapa saya gak boleh Gak bisa ke kanan Kenapa saya gak perlu ke kiri Jadi bukan Sesuatu yang Apa ya Gak dibolehin Wah bapaknya strict banget Ibunya strict banget Kayak gitu Tapi bener-bener percaya Pada kemerdekaan anaknya Iya hebat banget sih Maksudnya untuk seorang Itu kan berarti kita berbicara Ber Belas tahun yang lalu ya Di saat mungkin gak seperti sekarang Parenting stylenya Udah mulai berubah kan Memang sekarang kan udah mulai berubah Ke arah situ ya Udah mulai Berkenal dari sosmed Dan lain sebagainya Cuma kan zaman dulu Belum banyak loh orang tua yang seperti itu Bahkan mungkin Jarang sekali mendengar cerita Seperti Bapak Almarhum Yang mendidikan anaknya Seperti itu ya kan Nah Biar lebih Udah seret belum dari tadi Kita ngomong Boleh gak diminum Tadi sebenernya saya nungguin ya Ditawain Maaf ya Saya keseruan tanya Jadi sampe lupa Mengizinkan minum kopi Oh ya Tadi katanya kafe Tapi aku gak dibolehin minum Aduh iya lagi Kafe toleransi Tapi kan saling bertoleransi Jadi gak apa-apa Yang gak diizinkan minum kopi Nah Kak Inaya Katanya kan Gak katanya sih Semuanya juga tau Kalau Kak Inaya Jago acting Dari teater Seni gitu ya Mau gak sih Selama 24 jam Wow Kayak hidup penuh dengan kebuah Semuanya Semuanya Di sosial media aja Nah Kita ini Kita Mau gak sih kita tantang Tantang Kita ngerjain Kak Inaya Ya ampun Acting sebentar aja Sedikit aja Mau orasi Mau apa Terserah Jadi kita udah nyiapin nih Ini ceritanya untuk Berorasi nih Ada gambar Apa sih Kok aku tiba-tiba lupa Toa Toa Ada gambar toa Jadi Ceritanya Kak Inaya lagi di CFD Lagi di Car Free Day Terus Berorasi Dengan The power of emak-emak Gitu misalnya Kan sering sekali Berorasi Silahkan Saya Soalnya suka Merasa kadang-kadang Kata Emak-emak itu Suka Preoratif Gitu Suka Di gambarnya Jadinya negatif Gitu Oke Ini sebenarnya Orasi di CFD Ini mah Gak usah pura-pura Di sini Cek Instagram aja Itu banyak Oke Siap Oke Ibu-ibu yang di sini Kalau bapak-bapaknya Ngelarang Segala macem Jangan mau Bu Ibu-ibu Punya kekuatan Sendiri Kalau emang Sama bapak-bapaknya Dilarang Ya udah Malam ini Biar bapaknya Gak usah makan Ibu gak usah masakin Ya Terus itu Gak apa-apa Bapaknya nanti Tidur di luar aja Gitu Karena Baju bapaknya Gak usah dicuciin Biar mereka cuci sendiri Kenapa? Karena Semua pekerjaan domestik Itu pekerjaan bersama Ngurus anak Juga bersama Ya kan? Masa bikinnya berdua Ngurusnya sendiri Gak bisa Seharus diulus bersama Betul Itu yang namanya Kesetaraan Setuju gak Bu? Setuju Wah itu Benar-benar Apa ya Orasi dari Banyaknya ibu-ibu rumah tangga Terutama Suara hati Suara hati Ibu-ibu rumah tangga Wah Beri tepuk tangan dulu dong Sobat nama yang di studio Kita kasih tepuk tangan Terima kasih loh Kak Inaya atas orasi singkatnya Nah Alah ngomongin kesan Gak apa-apa Kak Inaya kan Kalau kita ngomongin Apa ya Generasi milenial Genzi gitu kan Saat ini kan udah Apa ya Masuk dalam masa Semuanya memang bebas Menyuarakan pendapat Semuanya bebas Mengkritisi Yang ada di negara ini Walaupun Banyak yang diungkapkan Lewat sosial media Ngindir Ngerosting Dan sebagainya Itu sebenarnya sih Tidak masalah Selama memang Ada kontribusi Yang dilakukan Untuk Apa dari Hasil yang ia Sampaikan di social media Bukan hanya Mengkritisi Nah tapi Kalau dari Kak Inaya kan juga Apa ya Seorang aktivis Yang sering menyampaikan Lewat sosial media Ada gak sih Mungkin kan Kalau Kak Inaya Mungkin udah mengerti Rem-remnya Rem-remnya Seperti apa Tapi kan mungkin Kalau untuk anak yang Baru Atau Anak-anak genzi Itu kadang Masih belum tau nih Harus ngeremnya Seperti apa Jangan yang ngomong Ke arah mana Ada gak sih Saran buat mereka Agar jangan sampai Cuma bisa berkomentar Tapi gak ikut Memberikan solusi Jadinya provokasi Jadinya hoax Satu hal yang saya suka Dari bapak saya itu Adalah Dia menggunakan humor Itu untuk Nge-kick Jadi yang di-kick itu Adalah Siapa sih Orang-orang yang punya Kekuasaan Orang tuh selalu bilang Berarti siapa aja Boleh dong diketawain Gak gitu Yang boleh diketawain itu Adalah Yang misalnya kayak Yang berkuasa Yang Yang timpang Jangan yang 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 udah menderita Itu kamu jadiin Apa ya Istilahnya itu Butt of the joke Jangan Jangan mereka yang jadi korban Untuk dikatain Orang mereka udah jadi korban Masih juga diketawain Tapi yang ini Yang pelakunya Yang penguasanya Itu yang dijadiin Yang dijadiin Apa ya Yang dikritik sebenarnya Pake joke Tapi yang menarik dari Ayah saya itu adalah Ketika dia bicara Soal demokrasi Ini beda dengan Apa yang misalnya Kita temukan hari-hari ini Lewat misalnya Demokrasi Barat Di Barat itu Orang suka ngomongnya gini Kami punya identitas Yang berbeda Jadi kamu harus Menghargai identitas Saya Kenapa Karena ini demokrasi Saya Kamu harus Menghargai identitas saya Nah Kalau gue sedua kebalikannya Ini demokrasi Kita beda-beda Itu sebabnya Saya harus menghargai Identitas kamu Karena kamu beda Gitu Itu yang penting Jadi kita Ngehargai yang lain dulu Itu dulu Itu dulu Jadi Batesannya itu dulu Pegang itu dulu Kalau kita udah Ngehargai yang lain Ketika kita Ngeluarin sesuatu Itu Untuk Ngekick Yang kemudian Apa ya Yang tadi Timpang tadi Jadi kita gak lagi Deprecating Atau kemudian Merendahkan Orang lain Orang lain Gitu Jadi Cara gimana Cara kita perlu tahu Gitu Jadi harus ngapain Harus baca dulu Benar Banyak-banyak baca Kita akan paham Kalau kalian Mau Apalagi Komedian ya Komedian itu Kalau gak banyak-banyak Baca Susah banget Gitu Jadi emang Kuncinya baca Banyak-banyak baca Dan hargain orang lain Itu dulu Pegangannya Nanti kalau udah kayak gitu Bisa Mau ngapain juga Lebih gampang Iya kita harus berbanyak literasi sih Karena sebenarnya Kenapa bisa provokasi Kenapa bisa hoax Karena yang memulai pun Juga gak tahu Apakah itu fakta atau bukan Apakah itu akarnya Atau bukan Asal aja Ceplas-ceplas di sosial media Tapi gak tahu Sebenarnya permasalahannya apa Akarnya apa Ikut-ikut komen Kan sekarang suka banyak yang kayak gitu Makanya literasi Dan dimulai dari diri sendiri dulu ya Kalau contohnya Kemarin Pada saat kita doa bersama Untuk Palestina Itu kan Apa ya Kalau kayak gitu tuh Merinding tuh Ngeliatnya Semuanya berkumpul Untuk berdoa Untuk Palestina gitu ya Tapi kalau Pada saat momen Seperti itu Kayaknya Merindukan sosok Gus Dur gak sih Kayak Wah Kalau ada bapak nih Mungkin akan lebih Apa Atau gak kayak Bapak pasti disini Akan begini Tahun 80-an itu Gus Dur salah satu Yang jadi Payoneer Untuk bikin malam Solidaritas Palestina Dan Gus Dur juga Salah satu orang Yang sangat mendukung Gus Dur cukup dekat Dengan Yasser Arafat Itu pimpinannya PLO gitu Lewat PLO saat itu Jadi Banyak banget Apa namanya Action Yang dilakukan Gus Dur terkait Palestina Jadi kalau hari ini Ngeliat kondisinya kayak gitu Ya jelas lah Pasti Susah sih Saya Saya pribadi kan Saat hari ini nih ya Gak cuma sedih aja Ngeliat Palestina gitu Tapi juga Ngeliat kondisi politik Di Indonesia gitu Ngeliat kondisi Indonesia gitu Dan itu Ya beberapa kali kayak bikin Kalau udah bapak Bapak ngapain ya Gak bisa Bikin itu sih Tapi ya Ya udah It is What it is Bapaknya gak ada Jadi Ya udah kita yang Mesti jalan Dulu waktu Waktu bapak Meninggal Habis meninggal Terus kan banyak tuh Terutama teman-teman Dari kelompok-kelompok Yang minoritas Yang selama itu Selama ini Apa ya Mengalami ketimpangan Terus kemudian Di advokasi Dibantu dan di Di pejuangan sama bapak Itu dateng ke keluarga Terus bilang Terus sekarang Sekarang siapa Yang mau pejuangin kami Sekarang siapa yang mau Nemenin Dampingin gitu Ngelindungin gitu Ngelindungin gitu Terus Kita waktu Ahnya Kakak saya yang ambil Inisiatif Kakak saya yang paling tua Dia ambil inisiatif Yaudah yuk Kita terusin pejuangannya bapak Kita Gimana ya Kita cari orang kayak bapak deh Yang bisa Kayak gitu deh Saya bilang Gimana nyari-nya Apakah sampai saat ini Sudah ketemu Belum ada yang kayak bapak Tapi waktu saya bilang gini Bapak itu Kayak satu juta orang gitu Orangnya satu Tapi Di apa hari Makanya kadang gak pulang Berhari-hari gitu ya Urusin orang Tapi iya Karena tenaganya Kayak saya bilang Kayak satu juta gitu Gimana caranya Nyari Orang kayak bapak gitu Yaudah lah Saya bilang Kekal ke saya Yaudah lah Kalau kita gak bisa nemu orang yang Kayak satu juta Kita kumpulin satu juta aja lah Yaudah Kita kumpulin aja satu juta gitu Nah itu yang akhirnya kami lakukan gitu Untuk Nelusin Ininya bapak gitu Jadi Tapi pasti bapak disana Bahagia banget sih Ngeliat anak-anaknya Berjuang Gak tau juga Kita harapkan Cuma Apa ya Jangan-jangan malah gini Apa Kamu gak mencalonkan diri Jadi wapas Seharus Aku kecewa Udah saya ajarkan Dari kecil Katanya Lah kan masih banyak Tahun-tahun berikutnya Enggak lah Nah tapi Apa ya Jarang loh sebenarnya Gak banyak Bukan jarang Mungkin gak banyak Sosok anak itu Yang benar-benar Mengagumi sosok ayahnya Mencintai ayahnya Karena Dari Banyaknya pengalaman hidup Dengan ngeliat Kak Inaya bisa bercerita Tentang sosok Gus Dur Sebegitu Apa ya Sebegitu cintanya Sebegitu Apa ya Mengaguminya Makanya tadi aku sempat bilang Kayaknya bapak bahagia banget Disana Gitu Kenapa Gak apa Aku sih Ngerasa kayak gini Apa ya Maksudku Aku rasa Hampir setiap Kalau hubungannya Kalau hubungannya baik ya Gitu Itu hampir semua Anak Pasti cinta Dan pasti bangga Sama bapaknya Yakin banget Aku Karena biar gimana pun Kita nih gak ada Kita sebagai anak Gak ada Kalau bapaknya Gak ada Gak bikinin tuh Gak ada Gitu Kalau bapaknya gak nabung Nah jadi Jadi maksudnya Itu aja udah cukup Ini ya Maksudku Aku kemarin ditanya Ada yang nanya gini Gimana mbak Senang gak sih Jadi anak presiden Enggak Saya senang Saya bahagia Jadi anaknya Gus Dur Tapi bukan jadi anak presiden Maksudnya kalau Gus Dur Jadi ketua yang saya doang Juga gak apa-apa Gak ngaruh Apalagi Maksudnya gini Istilahnya kalau Gus Dur Jadi presiden aja Gak nyampe Gak nyampe selesai Masa jabatan Tapi Karena saya tahu Apa yang beliau perjuangkan Saya tahu apa yang beliau lakuin Itu sih yang bikin Saya Bangga Saya merasa kayak Karena anak suka Ngerasa kayak Gue itu dulu Di kehidupan sebelumnya Sebaik apa ya Dapet Bapak Iya Dapet rejeki Gitu Kayak Istilahnya kalau rolet tuh Saya untung banget Dapet jackpot Jackpot Tapi kan Kalau kita bahas Palestina lagi Dengan Dulu sosok bapak Yang sudah membela Palestina Dari dulu Gitu ya Istilahnya sekarang Juga kalau kita ngomongin Social media Banyak narasi-narasi Palestina Israel Tapi ada juga distorsi Atau mungkin distorsi itu Bisa dikatakan Putar balikan fakta Untuk memanfaatkan situasi Misalnya ada kelompok-kelompok teror Dengan masyarakat yang biasa Sama-sama punya suara Untuk membela Palestina Tapi ternyata Tujuannya berbeda Nah kelompok teror itu Melakukan propaganda Terus masyarakat Yang biasa Pro-Palestina Menurut Bainanya dengan Keadaan seperti ini Makanya belanya itu Jangan pakai sentimen Dalam artian Kita itu Bela Rakyat Palestina Bukan karena Misalnya kita muslim Wah ini sesama muslim Ini sama Yahudi Salah satu penelitian kami Di Wahid Foundation itu Menemukan dulu Itu Apa Dulu Maksudnya Pada saat di Wawancara Orang Indonesia Ditanya siapakah Kelompok yang paling mereka Benci Jawaban pertama itu Yahudi Orang Yahudi Tapi kemudian ketika ditanya Pernah gak ketemu Sama orang Yahudi Enggak Bencinya kenapa Enggak tahu Secara spesifik Mereka gak tahu Betul Nah jadi ini Pesoalannya bukan Pesoalan agama Karena banyak banget Teman-teman Yahudi Juga membela Palestina Maka jangan pakai Sentimen agama Karena ini bukan Pemasalahan agama Ini pemasalahan kemanusiaan Gitu Jadi yang dilihat Itunya dulu Gitu Teman-teman Saya punya teman Yahudi Yang Yang apa namanya Wah dari kemarin Kan dia Nelfonin saya Terus bilang Ini gimana nih Gini-gini Segala macam Saya tahu Gimana dia kerja Untuk anak-anak muda Palestina Gitu Pembangunan Buat anak-anak muda Palestina Gitu Dan Ayah saya Itu bekerja sama Dengan salah satu Mantan Presiden Israel Gitu ya Itu untuk Ngomongin soal Perdamaian Jadi kita titik beratnya Disitu dulu Gitu Saya enggak lagi Membela Israel Sama sekali enggak Saya Saya pro Palestina Saya Saya tetap Sampai hari ini Tetap akan bilang Free Palestine Gitu Tapi Kenapa Karena ada Penjajahan Disitu Jadi itu loh Yang jadi fokus Penjajahan Ini ada penjajahan Gitu Ada negara Yang punya Satu Yang punya Pesenjataan Yang punya Segala Macem Ya Kalau dilihat aja Timpang banget Nah ini mereka ngelakuin Kekerasan berkali-kali Ke rakyat Palestina Nah itu yang perlu Kita belain Kenapa penting Buat kita membela Rakyat Palestina Karena mereka manusia Mereka Mereka enggak Enggak seharusnya Kena kekerasan Segitu banyak Mereka enggak seharusnya Diusir dari rumahnya sendiri Itu yang paling penting Bener Dasarnya kita harus Dasarnya itu Harus tahu Karena memang Ini bukan membahas Masalah agama Bukan membahas Masalah ras suku Ini memang membahas Masalah kemanusiaan Ini yang kita Apa ya Kita gaungkan Dan masyarakat juga Tahu dulu gitu loh Kenapa harus Bera Palestina Jadi kalau nanti Ada kelompok-kelompok Yang kemudian Melenceng nih Kemudian membawa kita Karena sentimen itu Oh kita semua Sentimennya kan Iya kita Kita mendukung Palestina Terus tiba-tiba Sentimennya dibawa nih Ke arah-arah Yang kemudian Sebenarnya nanti Ujung-ujungnya Mungkin akan Menegasikan kelompok lain Dan segala macam Ya bedanya apa Ma Israel Kalau kayak gitu Ya jangan dibelain Pokoknya Kelompok apapun Grup apapun Yang kemudian Memberikan kekerasan Yang kemudian Meniadakan Keberadaan Kelompok lain Ga usah ditemenin Sesimpel Misalnya nih Ya udah Cuman bisa posting Gambar semangka Tiap hari Posting aja Untuk Untuk ngasih tau Kenapa gitu Cuman bisa boycott Ya boycott aja Ga bisa boycott Oh boycott Katanya kemana Ada yang bilang Oh itu boycott Yang di ini Apa Meraknya culun-culun Boycott dong Boeing Gitu segala macam Gini aja lah Sekarang Apa namanya Peralatan Medis kita Itu banyak banget loh Semuanya Dari sana Teknologinya Terus gimana Mau alat Alat pacu jantung saya Saya copot aja deh Gitu Demi boycott Ga bisa begitu Gitu Tapi tetep Kita perhatiin dulu Ini kita Kita cuman bisa Boycott satu merk Karena merk yang lain Ga bisa substitusi Gitu Ya ga apa-apa juga Yang penting apa Saya ga bisa boycott Saya cuman bisa berdoa Tiap malam Dan duit Apapun yang bisa dilakuin Lakuin aja udah Setuju Setuju saya Itu aja Yang penting dari diri sendiri Terserah kita mau ngapain Yang penting Apa ya Kita tahu arahnya kemana Dan tujuannya untuk apa Yang penting kita standnya dimana Dan standnya itu Membelak kemanusiaan Itu yang paling penting Terakhir nih Kak Inaya Di hari toleransi internasional Apa sih yang bisa Kak Inaya sampaikan Kepada masyarakat Untuk terus bersatu Yuk kita sama-sama Menjadikan dunia ini Tempat damai Yang bisa kita Rasakan Dan kita turunkan Nanti untuk anak-anak kita Di masa depan Ya Jadi gini Negara ini Demokrasi Gitu ya Negara kita Itu dulu dibangun Sama Founding father Sama founding mother kita Itu dipilih Mereka bukan yang kayak Wah tiba-tiba Suatu hari kita bangun Di 17 Agustus 1945 Bentuknya udah demokrasi Enggak gitu Itu diomongin Didiskusiin Dipilih Artinya apa Artinya Dari awal Mereka menyadari bahwa Itu bentuk yang Paling cocok Buat kita Yang paling bisa Mengakomodir kita Artinya Kalau dia dipilih Dia bisa hilang Kapan aja Jadi tolong yuk Dijaga sama-sama Nih kita hari ini Bisa dengerin podcast Kita bisa apa Segala macem Kita bisa kerja Bisa apa Ngomongin Apa tadi Kestaraan saya bisa orasi Segala macem Itu karena Dilindungin sama si demokrasi Jadi kita jaga Sama-sama Artinya demokrasi itu Kita punya suara yang sama Setara gitu Kita punya kesempatan yang sama Dijaga bareng-bareng Jadi kalau ada kelompok-kelompok lain Yang kemudian bilang Udah gak usah Kelompok saya lebih benar Gak usah dipercaya Gak usah ditemenin Gak usah diikutin Gak usah diikutin Itu dia Setuju sih Karena memang Kalau kita berbicara Soal toleransi Dan juga kepentingan Ini berkaitan Haksasi manusia Dan apalagi Privilege yang kita punya sekarang Dengan sosial media Dan segala macem hal Belum tentu semua orang Di luar sana Juga punya privilege yang sama Jadi kita gunakan Sebaik-baiknya Dengan tujuan Untuk membangun Bangsa kita Terima kasih banyak loh Kak Inaya Atas waktunya Sudah ada di sini Mau ini lagi Mau orasi lagi Kurang gak tadi Gak aku mau bahan Oke Aku capek Dengan hidup Jadi curhat Makasih banyak ya Kak Inaya Sedadir di Cafe Toleransi Makasih semuanya Yes Nah Sobat Damai Berbicara soal toleransi Toleransi itu Bukan tentang siapa yang menang Dalam bicara tentang perbedaan Namun Kita harus saling menghargai Menghormati Akan ragam budaya Yang dimiliki Setiap negara itu sendiri Hari Toleransi Internasional Adalah hari untuk merayakan Keragaman dunia kita nih Untuk mempromosikan toleransi Sebagai sebuah nilai tanggung jawab bersama Menciptakan perdamaian dunia Tanpa toleransi Indonesia mungkin akan mudah Mengalami gesekan Hingga perpecahan Untuk itu Mari kita peringati bersama Sebagai kesempatan Sebagai upaya Melawan intoleransi Dalam segala bentuknya Baik itu rasisme Dan radikalisme Akhir kata Saya Anjana Demira Bersama dengan Saya Princess of the Universe Boong Saya Inayah Wahid Tolak kekerasan Tolak radikalisme Dan tolak terorisme